Intro Isak tangis Umi Pipik antarkan Adi Bahanza dan Egi Maulana Fikri ke bandara yang akan menjalani bulan madu di luar negeri Diketahui putri Umi Pipik dan almarhum Ustadz Jeffrey Albuhori Adi Bahanza telah menikah dengan pesepak bola Egi Maulana Fikri di Kebayoran Baru Jakarta Selatan Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023 lalu Umi Pipik mengungkapkan anaknya dan Egi bakal menjalani bulan madu di luar negeri Egi mau tanding di Turki sama Qatar Ya sekitar bulan inilah mereka bulan madu ke Turki sama ke Qatar Adi Bah ikut kata Umi Pipik Sementara Abizar sebagai adik dari Adi Bah menyebut prosesi bulan madu Egi dan Adi Bah juga akan digelar pada jadwal nanti Kakan ada jadwal tanding jadi belum tahu kapannya tutur Abizar Umi Pipik dan Abizar sama-sama mendoakan kebahagiaan untuk Egi dan Adi Bah Doa kami buat Egi dan Adi Bah Semoga Allah berikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah Berkah selalu bahagia sampai akhir hayat Ungkap Uni Pipik Sebagai informasi Egi menikahi Adi Bah dengan mas kawin 46 gram logam mulia 14 gram perhiasan emas dan uang sebesar 1210 dolar Sebelum menikah Adi Bah Hansa dan Egi Maulana Fikri diketahui menjalin kedekatan selama 5 tahun Namun keduanya jarang memperlihatkan kebersamaan mereka di media sosial Kabar pernikahan Adi Hansa dengan pesepak bola muda Egi Maulana Fikri masih menjadi sorotan publik Pasalnya selama ini hubungan Asmara Putri Sulung Uje itu jarang terendus publik Kini terungkap alasan Egi Maulana mempercepat pernikahannya dengan Adi Bah Hansa Hal ini diungkap oleh Umi Pipik Umi Pipik mengaku hari pernikahan Adi Bah Hansa dan Egi Maulana sudah dekat Lantas pendakwa bernama lengkap Pipik Irawati atau yang akrab di sapa Umi Pipik itu pun membeberkan alasan mengapa pernikahan Adi Bah dan Egi Maulana dipercepat Kenapa dipercepat tahun ini? Karena tahun depan dia Egi udah sibuk banget dengan liganya Terang Umi Pipik Atas hal tersebut Umi Pipik pun ingin saat Egi Maulana disibukkan dengan padatnya jadwal pertandingan Calon menantunya itu telah ditemani oleh Adi Bah Pernikahan Adi Bah dan Egi termasuk pernikahan yang dadakan Pasalnya pasangan tersebut jarang mengunggah kedekatan bersama pada laman media sosialnya masing-masing Karena itu, banyak netizen yang penasaran dengan awal pertemuan keduanya Dalam acara resepsi, pembawa acara bertanya kepada Adi Bah apa yang membuat kakak tiga adik ini memilih Egi sebagai suaminya Adi Bah pun menjawab bahwa Egi dan keluarga sangat baik kepadanya Adi Bah, kenapa Egi menjadi sosok seorang pria yang tiba-tiba memang baik itu adalah imam saya nanti? Tanya sang MC Sang MC turut memberikan pertanyaan pada Egi tentang awal pendekatannya dengan Adi Bah Egi mengatakan, ia telah mengetahui Adi Bah sejak lama melalui media sosial Sudah lama tahunya Tahu dari orang, dari sosial media katanya Awal mula keduanya memulai komunikasi pun tidak mudah Egi mengaku bahwa direct message-nya di Instagram sempat tidak dibalas oleh Adi Bah dalam waktu yang lama Lama nunggunya, nunggu DM dibalas Setelah dibalas baru, mulai intens berkomunikasi, tuturnya seraya tertawa Sebelum acara pernikahan digelar, Umi Pipik mengungkap dirinya bahagia menikahkan sang putri di usia yang cukup muda Ia juga senang karena Adi Bah akan ditemani oleh sosok pilihannya, Bunda Sudah menjadi hal yang bahagia, maksudnya orang tua sudah lepas dari tanggung jawab itu Maksudnya mereka sudah ada yang menemani, paparnya dikutip detikong Jadi kita sudah cukup untuk menemani saat mereka kecil, mendidik, ngerawat mereka Saat mereka sudah menikah, ya itu sudah ada yang menemani Tapi ya pasti bahagialah, tambah Umi Pipik Sebagai orang tua, Umi Pipik turut memberikan wejangan pada sang putri Ia menyampaikan pesan sebelum sang putri menjalani ibadah terpanjang seumur hidup itu Pasti sayanya yang lebih banyak memberikan wejangan Maksudnya kalau sudah menikah ini kan berumah tangga, ini kan ibadah yang sangat panjang Jadi, jadikan ya itu menjadi sebuah ibadah yang diridai Allah Bebernya Selain itu, bunda empat anak ini juga meminta agar sang putri bisa menyiapkan mental Sebagai calon istri, Adiba nantinya harus selalu menuruti perintah suami Dan hal tersebut merupakan kewajiban Persiapkan mental sebagai seorang istri Bagaimana nanti kalau suami meminta sudah kamu di rumah saja Ia tidak usah kerja, ia harus menurutkan gitu, harus taat Jadi itu yang lebih kepada bekal untuk dia menjadi seorang istri, ungkapnya Setelah sah menjadi suami istri, pasangan pengantin baru Adiba Hanza dan Egi Maulana Fikri pamer kemesraan Sebagai pengantin baru, tentu kini hubungan keduanya tengah hangat-hangatnya Menggelar akad nikah dan sekaligus resepsi megah di hari yang sama Egi dan Adiba terlihat lelah dan merasa pegal usai melewati hari-hari yang menguras banyak energi Mereka pun melakukan mesej bersama untuk merelaksasikan tubuh yang lelah hingga kembali bugar Adiba dan Egi sendiri terlihat begitu menikmati momen malam pertama setelah sah menjadi suami istri Hal tersebut membuat warga Anet berdecak kagum hingga berdoa agar Adiba dan Egi dapat menjadi pasangan yang selalu bahagia Para fans dan netizen pun ramai-ramai bereaksi dan banyak yang mengaku ikut baper saat menyaksikan keromantisan keduanya Tak sedikit pula yang mendoakan keduanya agar segera dikaruniai momongan Menapaki kehidupan baru sebagai sepasang suami istri, keluarga pun tak henti-hentinya memberikan doa agar menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah Menapaki kehidupan baru sebagai sepasang suami istri, keluarga pun tak henti-hentinya memberikan doa agar